Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Saya akan mencoba untuk menghubungi Ketua RW 01 Pelumpang, Bambang yang sudah bergabung ya bersama kami malam hari ini juga bersama dengan Bapak-Bapak juga yang masih hadir dalam MNC News Prime. Pak Bambang selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Bambang terima kasih telah bergabung bersama kami. Bapak, sebelum saya masuk dari perspektif Anda, Bapak sendiri tahu nggak sih warga terutama yang tinggal di RW 01 ya, RW 01 tempat Anda menjadi Ketua RW 01 ini tinggal di depo Pertamina Pelumpang atau sekitar depo Pertamina Pelumpang ini sejak tahun berapa? Saya tinggal di sekitar depo Pertamina Pelumpang itu sejak tahun 83, 40 tahun yang lalu lah. Ada yang lagi yang lebih lama dari Bapak tinggal di sana? Ada, ada, ada. Saya punya RT tertua itu tahun 54. Oke, kalau boleh tahu sertifikat pemilikan tanahnya sendiri gimana Pak? Ya, sebelum ada depo Pelumpang ya. Sebelum ada depo, oke. Kalau sertifikat kepemilikan pelahannya sendiri? Pertamina Pelumpang itu 90 persen, oh tadinya itu adalah tanah nggak rapat, Pak Bambang. Pak Bambang. Jadi, di program PT, itu sekarang perspektifikat. Ya? Ya, suaranya kurang jelas Pak, bisa dijelaskan lagi? Ya Mbak. Bisa dijelaskan lagi sertifikat kepemilikan tanahnya ini dari mana? Ya. Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara? Diberikan sama gubernur siapa? Gubernur waktu itu Pak Jokowi. Oh Pak Jokowi ketika masih menjabat? Ya, betul. Resmi. Tapi Bapak tahu nggak ya, kalau misalnya lokasi tempat tinggal Bapak, oke rumah Bapak dulu deh, itu seberapa jauh dari depo Pertamina? Kalau dari rumah saya itu sekitar 150 meter. Hanya 150 meter? Saat ini rumah Bapak kondisinya? Kalau saya tidak kena, karena saya sudah masuk wilayah RT yang tidak kena kebakaran. Oke. Kalau di RW tempat Bapak memimpin jadi ketua, ada berapa rumah yang terdampak? Yang terdampak itu ada 3 RT, kurang lebih 84 rumah yang terdampak. 84 rumah? Oke. Ya. Bapak ada wacana akan direlokasi? Relokasi rumah atau relokasi depo? Kalau Bapak sendiri mau direlokasi atau nggak? Kalau saya sendiri bersama warga itu, mengembalikan kepada keputusan dari pemerintah. Karena depo Pertamina ini sudah dua kali ledakan tahun 2009 dan 2023 saat ini. artinya dengan kejadian itu kami berharap dari pemerintah punya ketegasan untuk mengambil langkah yang terbaik untuk kepentingan keamanan warga dan keamanan dari aset di pekerumbang itu sendiri. Oke. Jadi saya garis bawahi lagi, Pak Bambang kalau direlokasi ke tempat lain yang lebih aman tidak menolak ya? Ya, indah kalau kami tidak menolak. Oke, baik. Pak Bambang terima kasih atas waktunya bersama kami dalam MNC News Prime malam hari ini. Saya selalu, ya Bapak ya, saya harap akan ada keputusan yang tentunya tidak memberatkan warga ke depannya. Terima kasih sekali lagi, Pak Bambang. Selamat malam. Baik. Baik, kita kembali ke para narasumber MNC News Prime malam hari ini. Ada pengamatan takota Yayat Supriyatna, kemudian anggota DPR DKI Jakarta di studio, Pak Bang Gilbert Simanjuntak, serta politisi Nasdem, Bang Bestari Bagus. Bang Bestari, saya akan tanya kepada Anda, karena tadi warga yang sudah kita telpon barusan tidak menolak untuk direlokasi. Mereka menganggap apapun keputusan pemerintah yang penting warga aman, karena menganggap depo Pertamina Pelumpang atau tinggal dekat depo Pertamina Pelumpang tidak aman? Yang menolak relokasi juga kan enggak ada, atau depo gitu. Tapi jangan kemudian dibatasi bahwa ini harus depo. Jangan begitu. Ajak masyarakat itu bicarakan, karena dia anak bangsa. Apa yang dilakukan Pak Jokowi tadi yang disebut masyarakat, kami dukung. Enggak akan kami protes itu. Jadi tidak usah kemudian dalam persoalan ini, kemudian kita mencari siapa yang harus dipersalahkan. Masalah ini sudah berlangsung lama, itu anak-anakan, cahil di situ. Nah, apa yang bisa kita lakukan hari ini, bagaimana kemudian masyarakat dapat diajak bersepakat bersama-sama, keputusan apa yang paling elok. Enggak usah pakai muka seram, enggak usah pakai segala macam. Ajak duduk. Ini anak bangsa yang harus diamankan, diselamatkan. Apapun yang dilakukan oleh para pejabat itu, terdahulu tentu pasti ada dasar hukumnya. Pergub itu dasar hukum. Kalau pergub itu melanggar, tentu kemendagri sudah dari jauh hari itu, Pak Yayat. Jadi jangan di klaster-klaster. Ada yang namanya diskresi, kalau disetujui oleh kementerian dalam negeri itu jalan aja gitu. Tidak melanggar juga gitu. Yang jelas ada dasar hukumnya. Saya kira itu yang paling bijak. Walaupun dasar hukumnya ya ternyata juga berbenturan dengan keamanan gitu. Kalau misalnya kita bicara mengenai keamanan lingkungan, ternyata ya kan juga tidak sesuai dengan yang harusnya peruntukan IMB tersebut. Kenapa itu bisa tidak melanggar ataupun berdekatan dengan wilayah berbahaya? Ini ada contoh nih Mbak, kalau bisa disini. Ini ada enam. Gitu loh. Ini semuanya sangat berdekatan dengan masyarakat. Jadi melalui forum ini kita harap MNC juga bisa menyuarakan, bukan cuman pelumpang yang harus diperhatikan, tapi ini, ini sangat berdekatan dengan masyarakat juga gitu. Tetapi nggak usah pakai keras-kerasan, oh di sana bupatinya, oh ini, itu kekanak-kanak kan. Mari kita selesaikan. Karena yang korban ini saudara kita gitu. Dan solusinya bukan adalah dengan menyalahkan orang lain. Tapi apa gitu. Bang Bestari yang kekanak-kanakan siapa? Ya, yang menyatakan si A salah, si B salah, ini salah. Apa yang dilakukan gubernur-gubernur dahulu, termasuk yang dilakukan Pak Jokowi, kita dukung gitu. Karena pasti dasarnya adalah kebaikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bayangkan dalam kondisi bahwa belum ada kemudian ketetapan hukum terhadap dasar kepemilikan tanah itu. Kemudian, apakah gubernur setempat harus diam saja, masyarakatnya nggak dapat air, nggak dapat listrik, nggak dapat jalan, nggak dapat akses. Nggak boleh dong. Gubernur harus memberikan solusi. Nah, walaupun ikatannya adalah sementara, setelah ketentuan hukum lengkap, kemudian masyarakat diajak bicara, oh ini kita begini saja, dan semuanya bersetuju, kita laksanakan. Karena nggak usah keberatan, masyarakat jangan diletakkan selalu di posisi yang lemah, harus kuat, didikuatkan gitu. Oke. Bang Gilbert, tanggapannya? Ya, saya kira kita semua mengharapkan yang terbaik buat masyarakat, makanya kemudian kita minta direlokasi. Apakah kemudian depo atau masyarakat yang direlokasi, itu urusan pemerintah pusat, kita tidak usah ngajarin, dan itu urusan pemprov. Ya, bagaimana biar terpilih jadi anggota DPRD aja, ya, itu aja pikirkan begitu. Saya pikir kemudian, sebentar dulu, sebentar dulu, katanya tadi jangan kekanak-kanakan. Kalau kekanak-kanakan itu tidak punya etika, orang lain bicara, kemudian dipotong terus. Di rumah saya juga ada anjing yang saling menggonggong. Kita tidak sama dengan itu. Katanya tidak kekanak-kanakan. Hargailah orang, jadi orang tua yang benar, jangan kayak anak-anak. Nah, itu makanya. Makanya, kalau saya ngomong, diam dulu. Dengarin saya ngomong dulu. Tahun sopan dikit. Anda kan, siapa yang harus dipersalahkan, jangan begitu. Iya. Jangan diajari saya. Saya lagi bicara. Anda jangan kayak anak-anak. Bang Bestari, Bang Bestari, tahan dulu. Bang Bestari, jangan kayak anak-anak lah. Bang Bestari, tahan dulu. Kita akan kasih kesempatan kepada Bang Gilbert untuk memberikan tangkapannya ya. Jangan kayak anak-anak, jangan kayak anjing di rumah saya, saling menggonggong. Tidak baik begitu. Kita orang dewasa. Bersama apa sih sama anjing? Ya gimana? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu suara anjing. Saya tidak mengatakan, tapi jangan saling menggonggong. Oke. Biarkan saya bicara. Bang Bestari, tahan dulu ya. Jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak. Oke, saya lanjut dulu. Saya mohon izin. Saya mohon izin. Tidak ikut diskusi lagi ya. Pak Yayat, Pak Yayat, tahan dulu Pak Yayat. Saya masih ada yang ditanyakan. Pak Yayat, tahan dulu Pak Yayat. Kita dengarkan Bang Gilbert, abis itu Pak Yayat. Pak Yayat, tahan dulu jangan keluar ya. Kalau dikatakan diskresi, diskresi tidak boleh melawan aturan yang lebih tinggi. Di mana-mana diskresi itu adalah untuk level yang sama atau di bawahnya. Karena ada aturan perundang-undangan yang mengatur bahwa undang-undang di bawah tidak boleh berbenturan dengan undang-undang yang lebih di atas. Lex superior, derogat Lex inferior. Jadi memang tidak boleh aturan di bawah itu kemudian melebihi aturan yang di atas. Kemudian kalau dikatakan ini mau dilalokasi, biarkan saja dibicarakan. Karena kita harus mencari solusi permanen. Inti dari pembicaraan kita dimanapun adalah mencari solusi permanen buat warga. Mereka butuh kepastian. Tadi Pak RW sendiri menyampaikan, kami butuh kepastian mau dilalokasi apa tidak. Kami siap. Karena kalau mereka sendiri, saya yakin betul. Buat mereka juga jantungan. Khawatir. Apakah ini akan berulang kembali? Karena kalau ini berulang kembali, seberapa luas? Apakah sampai kemudian mengenai rumahnya Pak RW tadi yang hanya 150 meter? Saya khawatir betul, ini kan kemudian terjadi lagi, terjadi lagi, sampai kapan warga ini terkorban. Makanya kita pikirkan warga ini, kita peduli betul dengan warga sekitar, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Bukan kita kemudian mengorbankan, sama sekali tidak. Bahwa kemudian warga diajak berdialok, pasti berdialok. Tetapi keputusan ada di tangan pemerintah. Seharusnya pemerintah berdaulat dong. Itu yang saya mau sampaikan. Tapi kalau misalnya ini, atau relokasi warga dan juga relokasi, apapun nanti yang akan direlokasi oleh pemprov sendiri, nanti juga pastinya akan mengajak DPRD untuk mendapatkan perspektif atau insight dong? Mungkin diajak, mungkin tidak. Kalau dari DPRD sendiri inginnya? Tapi sepanjang itu demi kebaikan masyarakat, dan kita lihat kemudian masyarakat tidak terlalu dirugikan, ya tentu kita mendukung, bahwa kemudian mereka direlokasi, tidak mungkin daerah dekat misalnya Rusunami, Rusunawa itu tidak ada sekolah, tidak ada pasar. Justru mereka diuntungkan ada di situ. Dari segi kemudian, misalnya sewa bisa dibicarakan, dari segi kemudian yang lain-lain, semua bisa dibicarakan, dan pemerintah tidak mungkin mengorbankan warga. Justru mau menyelamatkan warga, makanya kita minta direlokasi. Kalau tidak, ini akan berulang, dan warga yang jadi korban, kita minta solusi permanen. Kalau hanya kemudian pipanya mau diperbaiki, ini mau diperbaiki, saya kira itu adalah sebuah solusi yang sementara begitu. Baik, baik, Bang Gilbert. Bang Bestari, tahan dulu, saya mau ke Pak Yayat. Pak Yayat, kalau dari kacamata Anda, mungkin bisa jadi gambaran juga ya, untuk seterusnya begitu, ketika sebuah tata kota ini dipikirkan oleh masyarakat, pemerintah maksudnya. Sebenarnya lokasi ideal untuk depo BBM dengan wilayah sekitarnya itu seperti apa? Sebetulnya ketentuan teknis itu ada, dibuat secara teknis oleh Pertamina, oleh SDM. Jadi besarnya tangki itu, misalnya volume tangki itu besar, potensi eksplotifnya kalau terjadi ledakan besar, maka jaraknya itu bisa lebih dari 50 meter. Jadi itu tergantung besarnya dan jumlah tangki yang ada. Jadi kita hitunglah di situ, ada berapa puluh tangki, itu kemarin yang beredak satu tangki. Tapi kalau tangki-tangki lain yang meledak dalam satu hamparan yang besar, itu mungkin bisa lebih dari 50 meter. Hitungannya bisa dihitung. Skala ukurannya bisa dilihat dari jumlah-jumlah tangki yang ada, berapa besarnya, dan tekanan dari jenis bahan bakar yang ada di sana. Karena jenis bahan bakar itu punya daya ledak yang cukup besar. Nah yang kedua, yang memang harus menjadi jaminan itu begini. Pemerintah, khususnya Pertamina, harus mengaudit ulang. Dengan usia depo yang lebih dari 40 tahun, itu harus ada satu hasil audit yang menunjukkan apakah kondisinya masih aman atau tidak. Misalnya contoh, perpipaannya ada kebocoran atau tidak. Tangkinya ada mengalami korosi atau tidak. Sistem manajemen internal emergensinya ada atau tidak. Sebelum dilakukan audit, itu makanya harus ada garansi, KPI-nya, Key Performance Indicator, untuk depo yang ada sebesar di BBM Pulumpang itu, itu harus ada lakukan dari Pertamina. Sehingga Pertamina memberikan garansi bahwa depo kami ini aman. Sehingga bisa membuat semua orang juga berasa nyaman. Barulah kedua, dibuat batasan ruangnya, buffer zone. Karena begini, di dalam perencanaan tata ruang itu, jika lokasi permukiman berdekatan dengan lokasi yang potensi bencana ini besar. Itu harus ada jarak. Contohnya misalnya, jadi Bang Pastari juga ngasih contoh. Banyak sekali depo-depo di tempat lainnya. Itu juga menjadi pembelajaran. Kalau revitalisasi yang dilakukan di lupa ini sukses, itu menjadi kasus untuk menyelesaikan di tempat lain. Karena bisa menjadi pembelajaran model apa yang paling bagus yang bisa kita lakukan untuk menata kawasan strategis dan kita dari tekanan penduduk. Ingat tahun 1974, tahun 1972, Pulumpang itu masih di pinggiran. Sekarang dengan makin berkembangnya Jakarta, Pulumpang itu sudah di tengah kota. Jadi otomatis penduduk itu makin lama makin mendesak. Apalagi dengan kondisi Jakarta yang dalam radio 1 km itu bisa belasan ribu orang di dalamnya. Nah, kalau menurut saya ada bagusnya, satu ya, kita minta keputusan pemerintah pusat. Tahun 2009 ketika terjadi ledakan pun, yang mengambil inisiatif pemerintah pusat untuk melakukan penataan ulang. Sekarang pemerintah pusat juga yang ambil keputusan. Tapi pada tahun 2009, ketika keputusan itu ditetapkan, agensi utamanya, aktor utamanya, itu tidak ada untuk menggerakkan itu. Apakah dari Pertaminanya atau isiatanya, karena masih ada persoalan, permasalahan tanahnya. Jadi tidak mungkinlah kalau misalnya Pertamina belum nyaman dengan tanah yang ada di luar itu, dia mengeluarkan biaya. Demikian juga dengan DKI. Itu menjadi aset pemerintah DKI atau tidak, tidak mungkin APBD mengeluarkannya. Jadi secara konsep, itu sudah ada. Tinggal bagaimana konsep di 2009, kita berperbaiki di tahun 2023 ini. Mana yang kita tempatkan? Dan kita kan bisa belajar dari kasus Kampung Pulau. Mereka berada di wilayah banjir. Kemudian DKI punya aset. Asetnya kantor Sudin Jakarta Timur, bekas PU-nya. Dibongkar, jadi rumah susu. Aset DKI banyak. Tinggal bagaimana mungkin kontribusi yang bisa diberikan. Nah, di sinilah tinggal bagaimana nanti ketika buffer zone-nya jadi, kawasannya ditata, dan menjadi contoh model dilengkapi fasilitas pendidikan, kesehatan, transkutasi. Semua orang pasti akan tertarik. Dan pemerintah punya uang di dalamnya. Jadi dengan model itu, kita bisa memberikan amanat kepada badan usaha untuk mengetahulang. Belajar dari mana? Dari PT KAI. PT KAI itu, bagaimana mereka mendapat kepes untuk mulai menata dari perencanaan, pembebasan, penertiban, pembongkaran, sampai pembangunan, sampai pembiayaan. Dan satu-satunya badan usaha yang berhasil mengambil kembali aset-aset yang diambil orang lain, hanya PT KAI. Nah, ini kan bisa jadi model. Apakah semua badan usaha yang misalnya contoh, Angkasa Pura, yang di sekitarnya itu banyak, rumahan kiri-kanannya, bisa nggak dikasih mandat untuk diberikan tugas memutipkan kawasan itu. Jadi kalau tidak ada mandat yang diberikan, tidak akan terbisa tereksekusi. Jadi dalam hal ini, tinggal bagaimana dalam hal ini, Kepres atau Perpres yang dikeluarkan oleh Presiden yang menetapkan siapa penanggungan utamanya, siapa yang membantu apa, anggarannya dari mana. Yang tahun 2009, rencananya ada, tapi anggarannya yang tidak ada. Itu masalahnya. Maka belajar dari itulah, di 2023 ini, pemerintah belajar dari kasus-kasus secara sana. Nanti enam kasus yang dikasihkan oleh Abang Barus tadi, kita juga minta anggarannya, ditetapkan bagaimana penataannya. Karena bagaimanapun menata masyarakat, itu perlu anggaran. Itu yang paling penting, jadi semua rencana. Karena terserah saja, spatial plan, itu adalah dokumen rencana. Yang paling penting adalah development plan-nya. Dari mana sumber pembayahannya? Kalau misalnya saya mengatakan, kalau ada orang Minang mengatakan, no pity, no activity. No pity, no motivasi. No pity, no prestasi. No pity, lang-lang-lang mati. Semuanya harus pity memang ya Pak Yayang. Anggaran itu menjadi kekuatan besar. Saya sudah bertahun-tahun menyusun rencana, tapi no pity, no activity. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana rencana relokasi itu, pity-nya bagaimana? Bisa nanti dari APBDDKI, dari Menterian BWMN, kontribusi CSR-nya Pertamina, kontribusinya dari BWMN, dikroyok rame-rame. Jadi kolaborasi itu menjadi penting di dalamnya. Saya kira itu penting dan menjadi model. Nanti di tempat-tempat lain kita buat. Di balongan dibuat, di cepuh dibuat, di balik papan dibuat, di tempat-tempat lain dibuat. Itu paling bagus. BWMN-nya aman, suplainya aman, masyarakatnya juga aman. Kita mengajarkan bagaimana cara yang paling bagus untuk menata permukiman, bukan mempertebakan. Kalau kita biarkan mereka tetap tinggal di situ, semakin lama semakin kumuh. Kepadatannya tinggi, kesehatannya berkurang. Jadi sekali lagi saya mengatakan, keberanian kita adalah bagaimana rencana yang sudah ada, ditetapkan keputusannya melalui Kepres atau Pepres, ditetapkan yang anggarannya, diberikan target waktu secepat-cepatnya. Itu clear, aman semuanya. Oke. Terlepas dari memang sebelumnya ada permasalahan sengketa lahan gitu. Makanya juga pertanyaan kata Pak Nia tadi tidak... Sengketa lahan kun tinggal nanti keputusan pengadilannya. Sebetulnya kalau sudah ada keputusan pengadilannya, di dalam buku itu, itu ada. Ini kan selama ini keputusan pengadilannya itu belum ditetapkan. Bagaimanapun, di mana-mana kalau ada sengketa pertanahan, di bawah ke pengadilan, ada keputusan pengadilan, baru bisa dikeluarkan sertifikasi yang sah. Di mana-mana BPN itu tidak pernah berani mengeluarkan sertifikasi di atas sana sengketa. Demikian, terima kasih. Oke. Nah, Pak Yayat kan kalau dari Pemprov DKI Jakarta sendiri saat ini mengatakan ya menunggu keputusan dari pemerintah pusat tadi ngeluarin kepres atau perpres seperti itu. Tapi katanya harus ada keputusan pengadilan juga kan gitu untuk menentukan lahannya ya supaya kita menghindari apa yang terjadi di tahun 2009, kemudian juga tahun-tahun keperintahan gubernur sebelumnya. Ini kira-kira opsi yang paling viable yang bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat dan juga menengah apa, Pak Yayat? Pertama begini, kita harus menyelamatkan warga yang menjadi korban. Pertama satu, belajar dari Pasar Gembrong. Pasar Gembrong itu kan terbakar habis. Kemana penduduknya? Penduduknya ditempatkan ke rumah susun dekat Pasar Gembrong. Kemudian DKI dapat bantuan dana dari Basnas. Dana Basnas itu dipakai untuk memperbaiki rumah yang ada. Jadi selama masa pembangunan yang 6 bulan itu di Pasar Gembrong waktu kemarin kebakaran, mereka dipindahkan sampai ke sana. Nah sekarang, untuk yang menjadi korban sekarang, itu kan harus dicarikan tempat tinggal sementara. Di mana? Di rumah susun bisa. Dicarikan rumah kontrakan bisa. Tinggal di familinya bisa. Ditempatkan sementara bisa. Tetapkan berapa lama mereka? 6 bulan atau 1 tahun? Selama 6 bulan sampai 1 tahun, mereka dipulihkan ekonominya. Dipulihkan rasa percaya dirinya. Sambil dibangunkan tempatnya. Nah sekarang pertanyaannya, di mana lokasinya? Tinggal ditetapkan saja. Asetnya bisa dari aset Pertamina, bisa aset dari Pemda, aset dari Kementerian, atau aset dari sahabat pun. Karena itu kan langkah yang paling cepat. Kemudian ditata kawasannya, fasilitas dilengkapi. Kita belajar dari rumah susun di Marunda. Tadinya itu jauh. Tapi sekarang ada shuttle bus dari Transjakarta. Ada sekolah di sana. Semua dilengkapi. Kalau udah begitu, siapa yang gak tertarik? Jadi, harus ada kata prinsip. Kau ikut aku, kau bahagia. Gitu kan, begitu kan. Jadi cara yang paling bagus itu adalah, siapa yang menjadi aktor utama yang akan dituju. Karena biasanya, pemerintah itu kalau sudah dituju, kenang jawabnya utama, targetnya berapa lama, biaya dari mana, kapan selesainya, insya Allah bisa diselesaikan. Tinggal bagaimana kemauan politiknya, dalam waktu yang tidak lama. Karena bukan apa-apa. Sebentar lagi kan, nanti orang sibuk payut pres dan sebagainya. Itu udah repot. Tapi yang paling penting menurut saya, mari kita belajar dari kasus ini, supaya kita bisa menata di tempat-tempat lain. Mau bandara, PLN, TNGAS, atau pelabuhan, dan sebagainya. Karena bukan apa-apa. Masyarakat butuh tempat tinggal. Harga tanah di Jakarta itu mahalnya luar biasa. Jadi di mana-mana sulit cari tanah kosong di Jakarta. Bahkan orang mau tinggal di pinggir sungai. Bahkan untuk kasus yang terjadi di pelupang ini, temboknya ada, ada menjadi bagian rumah mereka. Kita tidak bisa bayangkan sebetulnya mereka itu butuh sepat tinggal. Jadi menyatu, tembok pembatas itu jadi itu. Jadi kan ini menunjukkan betapa rumah itu begitu harganya mahal di Jakarta. Maka konsep pemberdayaan masyarakat, konsep mensosialisasikan, konsep memanusiakan orang, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan dengan demikian, pola ini menjadi pola, menjadi satu model, contoh pendekatan yang bisa kita lakukan. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik. Bagilber, kata Pak Yayat, harus ada aktor yang bisa menggerakkan supaya acara ini lancar, atau rencana ini lancar. Menurut Bagilber, siapa yang harusnya bisa lakukan hal itu? Semua harus terlibat. Tidak mungkin hanya pemerintah pusat terlibat, tanpa kemudian pemerintah daerah terlibat misalnya pembebasan lahan seperti yang banjir kemarin, saluran itu. Tetapi yang saya mau katakan, apa yang dikatakan Pak Yayat itu menjadi lengkap kalau kemudian kita melihat persoalan di DKI ini adalah persoalan lahan, termasuk banjir kan sebenarnya, karena lahan resapan tidak ada. Kemudian mereka tinggal di bantaran sungai, sekarang ini tinggal di dekat zona berbahaya, yang zona merah. Jadi sebenarnya sudah saatnya kita lebih fokus untuk membuat bangunan di DKI ini bangunan vertikal, bukan bangunan horizontal, di mana kemudian orang dinaikkan ke dalam gedung bertingkat, dan semua disiapkan di sekretar situ. Sekolah, kemudian pasar, dan kalau bisa tempat-tempat lain yang dibutuhkan seperti air petra, sehingga masyarakat itu merasa nyaman. Tetapi konsep utama adalah, mulai sekarang kita harus fokus untuk menggunakan lahan itu se-efektif mungkin dengan bangunan vertikal. Kita bisa mengatasi banjir, kita bisa mengatasi macet, kita bisa mengatasi masalah seperti ini. Dan konsep ini harus muncul dari Pemprov. Kalau mengatakan itu dari pusat, tidak. Jadi, maka saya katakan tadi bahwa semua harus duduk bersama, bahwa kemudian kasus ini melibatkan Pertamina, kemudian Pertamina kurun, kemudian masalah dana untuk pembangunan, segala macam, dengan senang hati tentu Pemprov akan memberikan. Tetapi, kalau melakukan diskresi dalam hal ini bencana, ya kita dengan rela, dengan senang hati dari DPRD, tentu akan menyetujui ini. Saya kira itu yang saya mau sampaikan. Oke, jadi ini kuncinya ada di Pemprov, di tangan PJ Gubernur sekarang, atau kita harus tunggu pilkada lagi, Bang Gilbert? Ya, saya kira ini menyangkut pilkada ini nanti. Makanya kemudian ini menjadi tidak nyaman sebenarnya. Tapi, bagaimanapun, kepentingan masyarakat harus kita dahulukan. Oke, jadi mau jarak dekat, katakanlah apa resolusi ini ada di jarak dekat, atau nanti menengah, yang penting terlaksana seperti itu ya. Bang Bestari Barus, kalau menurut Anda, apakah memang kunci untuk semua solusi ini, ada di tangan Pemprov DKI? Tadi Pak Heru sudah ngomong, menunggu arahan pemerintah pusat. Jadi nggak bisa? Tentu pemerintah pusat nanti akan, kan melalui Pak Jokowi sudah disampaikan, memerintahkan Pak Erick Thohir, dan Pak Gubernur DKI, untuk mencari solusi. Kan begitu? Itu bijak sekali, karena beliau lebih tahu lah dari semua kita ini, bagaimana, apa namanya, sejarah di belakang itu, sehingga beliau menetapkan satu solusi. Kita ini bangsa yang beradab, oleh karenanya, bangsa beradab itu, mengedepankan, bagaimana, mengangkat derajat, wong cilik tadi, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kenyamanan, kesehatan, dan semua. Saya kira itu. Oke, tapi tadi Bang Barus juga belum menyebut, kalau misalnya disuruh pilih gitu, relokasi warga, sama relokasi depo, pelumang. Bajak warganya bicara, jadi jangan ada lagi orang-orang yang inkompeten, ikut-ikutan bicara, Presiden sudah bicara. Nah, biarkan nanti mereka membentuk tim, ya kan, kemudian, Yang inkompeten siapa sih Bang? Yang inkompeten siapa? Ya banyaklah orang-orang yang lebih mencari, apa namanya, popularitas dan sebagainya, menyampaikan hal-hal sebetulnya yang kampungan, itu kan sebetulnya orang juga tahu, tidak itu yang dicari. Hal-hal kampungan apa Bang? Dijelasin aja, nggak apa-apa. Oh banyak, banyak. Pembeda sosial itu banyak sudah beredar. Nggak perlu lagi, nanti ada perlu lagi yang tersinggung kan, yang paling penting bagi kami ini, Nasdem, uang cilik, kita ikut melindungi dan mengangkat martabatnya. Begitu aja. Mau dibantu juga berarti ya, kan tadi soalnya kita, kalau Pak Yayet bicara ya, ini juga merupakan salah satu, apa ya, solusi gitu. Anggarannya juga gede banget, begitu. Kan, Presiden sudah bicara, tentu kalau Presiden bicara itu, itu pasti sudah memikirkan segala sesuatunya, sehingga kemudian turun perintah, cari solusi terbaik. Oke. Karena kami yakin, Pak Jokowi adalah solusi yang terbaik juga, untuk bangsa ini. Bang Gilbert, kayaknya ada yang mau ditambahin nih Bang? Ya, saya pikir kita serahkan saja ke pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Saya tidak bermaksud menggurui siapapun mereka, tetapi saya yakin, ini akan dibentuk tim untuk mengaudit, kemudian mencari jalan terbaik. Dan saya yakin, masyarakat juga siap dengan solusi ini, karena mereka melihat sendiri dampak yang begitu mengerikan, yang ada terjadi sekarang, dan yang ada di depan mereka untuk masa mendatang. Saya kira, kita percayakan saja, kepada pemerintah. Oke. Saya tidak ingin menggurui. Jadi, perlu enggak, IMB-nya tetap di, apa ya, ya harus dibenerin sih, karena mau enggak mau kan, lokasi seperti ini membutuhkan izin mendidikan bangunan. Ya, kalau memang ada yang merasa itu betul, IMB itu, ya suruh aja sekarang lagi mereka mengeluarkan IMB gubernur sekarang. Mereka mengeluarkan statement yang mendukung, yang mendukung IMB itu dikeluarkan, suruh sekarang mengeluarkan statement agar IMB juga dikeluarkan gitu loh. Biar semuanya. Ya, kalau mau nyuruh Pak Heru, suruh aja. Ya, pas kan ada memang tuh poksi ya di PRD DKI Jakarta juga. Kita tidak menganjurkan itu, justru kita tidak menganjurkan. Tapi ada yang membela, mengatakan itu betul. Makanya kalau betul, anjurkan ke gubernur, biar dikeluarkan lagi IMB. Oke. Mereka kan, mungkin begitu, bahasanya yang halus lah. Inilah kalau gaulnya salah ini, bro ini. Oke, yang jelas sekarang berarti kalau misalnya kita bicara mengenai kuncinya, mungkin ada di tangan Pemerintah Pusat dan juga Pemprov DKI Jakarta. Baik, Bapak-Bapak kita sudahi dulu ya dialog kita pada malam hari ini. Semoga ada solusi yang, tadi kalau katanya Pak Ayat ini harus viable dan dilaksanakan, mau itu jangka dekat, mau jangka menengah, yang penting, ya Bang Gilbert ya, dan juga Bang Bestari terlaksana semuanya, karena demi kehidupan, kemaslahatan bersama semuanya. Terima kasih atas waktunya Bang Bestari, Pak Yayat, Supriyatna, dan juga Bang Gilbert Cemenjutan atas waktunya bersama kami di MSD Suprem malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam.